Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengulas mengenai Syekh Zayed Grand Mox yaitu masjid terbesar yang ada di Abu Dhabi nah ini penampakan depannya kami kesini itu saat mau mahlib sehingga kami sampai disini sudah adhan dan memasuki waktu sholat kemudian sebelum masuk kita masuk ke tenda di scan seperti yang ada di bandara kemudian masuk kesini ini benar-benar ditanya hanya untuk yang mau sholat kemudian tempat wuduhnya ada terpisah sendiri-sendiri ada lift ke bawah ke underground kemudian berjalan disini masuk ke dalam tempat sholat tempat sholatnya juga terpisah antara perempuan dan laki-laki disini tempat sholatnya kurang mewah sebenarnya karena cuma berbentuk bersegi panjang seperti itu namun artitekturnya sangat detail bisa dilihat seperti ini nah selain ruangan ini sebenarnya masih ada ruangan utama kalau kita lihat itu kelihatan dari tempat sholat tadi nah ini penampakan ini penampakan dalamnya jadi masjidnya itu sangat luas dalamnya juga luas jadi ini tempat sholatnya tadi kemudian ada lapangan yang luas berbentuk persegi nah tempat wuduh ada di pojok sebelah kiri untuk perempuan pojok sebelah kanan untuk laki-laki kemudian setelah sholat isya kami menunggu sampai sholat isya juga setelah sholat isya ternyata langsung dimatikan kemudian kami menggunakan kendaraan yang disediakan menuju ke arah pintu keluar nah ini lorong menuju pintu keluar sangat jauh sekali ternyata ya sampai ada eskalatur berjalan seperti di bandara disini sebenarnya disediakan juga kendaraan seperti yang tadi yang melewat disini cuman tidak banyak sehingga kami memilih untuk berjalan nah kendaraannya seperti ini bisa dilihat di layar nah ini disini sebenarnya juga untuk turis juga jadi kalau untuk turis itu nanti akan ada tempat peminjaman baju abaya beserta kerudunya nah di lorong yang tersebut itu terdapat banyak penjual banyak tuku-tuku seperti di mal ya sama persis seperti di mal kemudian ada tempat makannya juga kami lupa mau foto tempat makannya ini di foto makanannya saja kemudian ini adalah pintu keluarnya sangat mewah sekali kalau dari luar sebelum masuk kelihatan pintu keluarnya sangat bagus seperti ini nah ini perlu pintu keluarnya kemudian lokasi masjidnya di seberangnya dan itu jaraknya sangat jauh nah ini memang dibuat seperti itu mungkin ya karena memang terbuka untuk wisatawan tapi wisatawan tidak bisa masuk ke ruang sholat sekian terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati